Pemirsa Anda menyaksikan news update berita, satu saya Carlos Michael, proses negosiasi antara Polri dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Tembaga Pura, Papua tidak berjalan mulus. Satu orang warga meninggal dunia saat hendak melarikan diri. Kadif Umas Polri, Irjen Pol Setiowasisto mendapat laporan dari satu keluarga di Papua. Terdapat satu orang yang keluar dari kampung dan menelpon kembali untuk memberitahukan lokasinya. Namun saat telepon berlangsung terdengar suara tembakan. Saat dilakukan penyisiran ke lokasi oleh tim gabungan, tim penyisir menemukan satu orang itu telah meninggal dunia. Hingga saat ini kepolisian juga belum berhasil berkomunikasi dengan pimpinan kelompok kriminal bersenjata itu. Langkah persuasif juga masih dilakukan. Sebelumnya Polres Mimika telah menetapkan 21 orang pelaku berbagai aksi teror di wilayah itu dalam daftar pencarian orang atau DPO. Jadi di Papua kemarin ada satu keluarga yang melaporkan keluarganya keluar dari kampung, kemudian telepon, dia sampai di mana. Ternyata pada saat telepon terdengar bunyi tembakan. Habis itu tidak bisa dihubungi lagi dan dilakukan penyisiran ternyata yang bersangkutan sudah meninggal. Satu yang kemarin memang melaporkan ada kehilangan keluarganya. Kekembangan dari tim penyisir untuk melakukan ilusiasi dengan KKB ini? Kita sedang melakukan upaya. Jadi saya sampaikan kemarin bahwa sebetulnya ingin persuasif. Tetapi kita lihat sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi bisa melakukan komunikasi dengan pimpinan KKB. Kita belum. Kita masih melakukan mapping, melakukan pendataan. Kita tahu berapa kekuatan mereka, berapa kekuatan senjatanya. Dan kita kerjasama terus dengan seluruh stakeholder termasuk TNI, Pemda yang dihadirkan. Terima kasih telah menonton!